Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel cara mudah pada kesempatan ini cara mudah akan berbagi informasi dan tips cara pengisian SPT tahunan ini kita akan isi untuk pengisian di tahun 2019 ya jadi 2019 dilaporkannya di tahun 2020 dan dimana kita melihat tahunnya kita lihat di tahun taklimnya namanya yang ini nah ini jadi tahun 2019 dilaporkan di tahun 2020 Oke langsung saja namun sebelum itu jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan untuk klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar saat channel ini melakukan update informasi Anda mendapatkan informasi secara otomatis nah di kesempatan ini yang kita bahas adalah SPT tahunan untuk penghasilan bruto yang kurang dari 60 juta Nah nanti juga akan kita bahas bagaimana membuat SPT tahunan untuk yang penghasilan bruto nya atau penghasilan kotornya lebih dari 60 juta Oke langsung saja caranya yang pertama kita buka dulu ke Google ya kita Google kita klik dari awal disini ya Nah ini klik aja Google kalau enggak ada menu disini bisa juga ditulis diatas disini Google Nah setelah itu kita enter nah kecepatannya tentunya tergantung dari akses internet kita masing-masing ya kalau umpamanya pakai Wi-Fi atau paketnya kalau masih banyak yang lancar atau di tengah-tengah malam juga bagusnya lalu apa yang kita ketik disini kita ketik aja bjb online nah seperti ini nah ini sudah ada ini tadi ya ya dari waya sudah kita klik baru kita enter nah tunggu dulu masih loading nah ini yang kita pilih djb online ya pajaknya kemudian kita klik yang ini nah nanti kita akan diarahkan untuk login nah ini nanti tampilan untuk login djb ya Nah caranya yang pertama adalah kita masukkan dulu NPWP kita NPWP kita ketik jangan sampai angkanya salah Nah kalau di kartu NPWP itu kan ada titik-titiknya itu ya itu tidak perlu kita isi seperti disini ada garis data dan sebagainya itu tidak perlu langsung saja kita ketik angka-angkanya setelah itu baru kita ketik passwordnya nah password ini password ini tentunya password yang kita gunakan tahun lalu bagi Anda yang yang baru membuat pelaporan tahun ini maka Anda harus meminta kepada Direkturat pajak ataupun operator yang mendaftarkan email-email kita untuk pajak jadi yang dipakai adalah password email kita Nah setelah kita input disini passwordnya ini bisa diklik maksudnya apa nanti akan kelihatan baru kita masukkan kode keamanan untuk catanya itu ya kita ketik disini nah kita ketik sesuai yang tertera p8p hea tentunya setiap kali kita beda-beda ya beda-beda itu pengamannya setelah itu kita klik login nah ini nomornya perlu diketik ulang kita ketika disini 78 78 77 902 238 728 803 kali nah seperti ini dan sudah kita loginnya ini masih apa namanya loading ya Nah nanti ketika masuk tampilannya akan seperti ini tampilan akan seperti ini nah ini ini berarti saya sudah melaporkan mulai dari 2017 dan 2018 ya tampilannya akan seperti ini disini cek pastikan ini adalah nama-nama bapak ibu sekalian dan ini nama saya ya lalu apa yang kita lakukan setelah seperti ini Anda bisa melihat menu-menunya atau kalau umpamanya mau langsung juga boleh ya langsung juga boleh caranya perhatikan di sudut sini yang berwarna biru ini ada tulisan buat SPT nah ini kita klik kita klik tulisan buat SPT kita klik sekali aja kita tunggu dulu nah setelah itu kita lihat disini ada pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab dengan cara mengklik jawabannya ya atau tidak tidak boleh dikosongkan dan tidak juga bisa diisi dua-duanya apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas misalkan kita nggak ada ya kita ketik tidak muncul pertanyaan berikutnya apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajatan terpisah bisa kalau saya tidak ya maka saya klik tidak kalau pemangnya anda memang bisa ya klik ya Nah di sini ada pertanyaan apakah penghasilan bruto bruto itu penghasilan kotor sebelum dikurangi biaya jabatan pensiun dan lain sebagainya yang itu kita bisa lihat apakah kita lebih atau kurang dari 60 juta itu di sini SPT tahunan SPT ini didapat dari mana biasanya ini kita dapat dari data usaha yang dicetak melalui aplikasi itu yang pertama yang tergaji itu lah biasanya seperti itu ya di situ biasanya Nah kalau untuk teknik mencetaknya ini mungkin bisa dikonsultasikan di bagian gaji ya nanti di situ ada SPT-nya dipilih yang 2019 rupiah 2020 jadi yang kita mau laporkan yang sudah terlewat jadi untuk pengeperinannya harus kita rubah 2019 rupiah 2020 nah nah ini kita lihat dari sini dari mana dia angka yang kurang atau lebih lebih dari 60 juta kita lihat yang ini butuh yang ini kan saya besarkan sedikit ya bisa besarkan sedikit supaya lebih jelas Hai Oh ngoblur dia Hai lain aja nah nih penghasilan bruto yang ini nilainya dimana yang disini yang sebelum pengurangan yang di garis yang 10-10 yang ini nah disini kan tertera masih 54 54 ya Oh nah ini ya nih masih 54 maka ini kan kurang dari 60 berarti kita kembali ke ini tadi sini apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta berarti jawabannya ya karena tadi kita lihat memang kurang dari 60 juta tapi kalau nanti Bapak Ibu tuh penghasilannya lebih dari 60 juta jangan di klik ya tapi kita klik tidak mau kita lebih kan karena di pertanyaannya apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta jawabannya iya klik iya nah muncullah ini ini SPT 1770 SS kalau kita klik iya yang muncul ada lagi pertanyaan di bawahnya ya kalau di klik yang ini yang muncul setelah itu kita klik yang SPT 1770 SS ini yang digunakan untuk ASN yang penghasilannya kurang kurang dari 60 juta bruto nya penghasilan kotornya teklik tunggu dulu masih loading ini ya Nah setelah itu muncul ini usia kita isi dulu yang ini ini sudah tahap satu sudah selesai ini ya kita mau masuk di tahap dua nanti kalau sudah selesai dia akan puluh ini nah ini ada pilihan di sini sini ada pilihan ini ini kita mau buat SPT tahun berapa nah karena ini tadi kan di SPT nya ini kan tahun taklimnya 2019 maka yang kita pilih disini yang 2019 tapi kalau kita belum ngisi tahun lalu ya klik yang di bawahnya nah kita klik ini ya nah kemudian statusnya status SPT ini kita baru isi atau kita memperbaiki oh kita baru ngisi maka kita klik yang normal setelah itu lanjut nah langkah berikutnya sudah yakin benar nah baru kita klik langkah berikutnya kita klik disini nah sudah sampai sini nih kan nanti kalau sudah selesai full kita lihat disini penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan retro metode dalam negeri lainnya ini kita lihat dari mana kita lihat di tadi yang kita berarti nah ini nih 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 yang ini sebelahnya yang ini 546 237 85 Nah kita isi hai 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 nah ini kita isi nolnya kita hilangkan aja 54 tadi ya 546 237 85 nah kemudian pengurangannya pengurangannya dimana ya kita lihat disini ada ketulisan pengurangan nah kita ambil yang nomor 13 yang ini angkanya yang ini 497 2506 ini nanti beda-beda ya Bapak Ibu cek di punyanya masing-masing ini yang punya saya tapi bagian yang ini yang Bapak Ibu-ibu nanti ya oke kita isi ya di sini pengurangannya Hai empat tadi empat sembilan tujuh tujuh lapan lima ya empat sembilan tujuh enam 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 ini ya Coba cek dulu Hai Nih ya 4972 506 nah setelah terisi seperti ini kita lihat penghasilan tidak kenapa jaga ada pilihan tidak Penghasilan tidak Kenapa aja Kita cek aja disini Penghasilan Tidak Kenapa aja Nah ini 72 ya Penghasilan tidak kenapa aja Ada pilihannya enggak Oh tidak ada Nah ini kita lihat status kita Yang kakak berapa ini dimana disini Saya tunjukkan itu kakaknya Itu disini nah yang ini Tanggungannya Ya Kalau saya K garis miring 03 Maka kita pilih disini K Kalian K garis miring 03 K Garis miring 03 Nah berarti yang ini K garis miring 03 Disini tidak ada Kursa 3 K garis miring 03 Kita pilih yang ini Nah muncul Nilainya disini berapa 72 juta Kita cek Apakah benar Nah bener kan ini kan 72 juta kan Nah berarti bener Kalau nanti Kalau nanti ada perbedaan Segera dilaporkan Segera dilaporkan Oke Kita lanjut Ini penghasilan Kenapa pajaknya Tidak ada ya Ini 00 Ini yang Yang warnanya Agak abu-abuni Tidak disini Nah lalu Pajak penghasilan Yang telah dipotong Oleh pihak lain Adakah Tercek disini Yang dipotong oleh Pihak lain Nah ini Yang telah dipotong Tidak ada ya Tidak ada 0 0 Tidak ada Nah maka Ya kita nolkan Ya Kalau memang 0 0 Nah ini Biar saja Nah Lalu Kalau sudah seperti ini Kita klik Berikutnya Klik Berikutnya Nah Tunjuk lagi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final Pajak Penghasilan Final Terhutang Penghasilan Yang dikecualikan Dari Objek Pajak Kita cek disini Ada Tidak Itu Pajak Bruto Pajak Penghasilan Final Tidak ada Ya Tidak ada Nah Kalau tidak ada Ya biarkan 0 Aja Kemudian Pajak Penghasilan Final Terhutang Terhutang Berarti Nol Kan Aja Biarkan Ini Lewatkan Berarti Biarkan Nol Tapi Jangan Dihapus Nol Nol Berikutnya Kemudian Jumlah Keseluruhan Harta Yang dimiliki Nah Dengan Dengan Menyadari Setelah Segala Akibatnya Termasuk Sangsi Sangsi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Yang berlaku Saya Menyatakan Bahwa Apa Yang telah Saya Beritahukan Di atas Adalah Benar Lengkap Kejelas Oke Setuju Tandai Nah Baru Kita Klik Langkah Berikutnya Nah Nah Ini Setelah Kita Itu Sampai Disitu Sudah Muncul 2019 Nihil Jumlahnya Nol Lalu Disini Ada Kata-kata Kirin Kode Verifikasi Ambil Kode Verifikasi Disini Nah Berarti Kita Klik Klik Nah Token Telah Dikirim Ke Email Anda Nah Maka Kita Buka Email Email Yang Kita Gunakan Untuk Mendapat Mendaftar Kita Klik Oke Nanti Kita Taruh Disini Nah Kita Buka Dulu Email Kita Buka Email Kita Kegmail Kegmail Kita Kegmail Email Saya Kemudian Gmail Ya Kita Tunggu Dulu Kita Harus Masukkan Email Sesuai Kalau Email Kita Banyak Diingati Kita Menggunakan Email Yang Mana Saya Kebetulan Menggunakan Email Yang Ini Yang Akhi Akhi 83 Kita Pilih Yang Ini Allah Ya Kita Buka Dulu Email Ini Masih Loading Ya Belum Selesai Nah Ini Ini Kan Di Kotak Masuk Ada Tulisan Evi Link Kode Verifikasi Nah Ini Yang Kita Buka Kita Klik Klik Nah Ini Kode Verifikasinya Ini Kita Kopi Atau Kita Ketikkan Tadi Kita Blok Dulu Kita Kopi Lalu Kita Masukkan Yang Kesini Tadi Tadi Tidak Mau Dikopi Kita Ketik Aja Kalau Tidak Mau Dikopi Harusnya Mau Ya Kita Ulang Klik Kanan Kopi Mau Tidak Kalau Tidak Mau Kita Ketik Aja Nanti Nah Mau Tadi Kurang Pas Nah Setelah Begini Baru Kita Klik Yang Kirim SPT Klik Pernyek Keterangannya Ini Penghasilan Anda Di bawah PTKP Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Anda Tidak Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Mengajukan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif Perawanan WP Nih Dapat Diundur Di sini Ya Berarti Saya Belum Wajib Pajak Tapi Tetap Harus Melapor Nah Sudah Kita Tutup SPT Anda Berhasil Dikirim Bukti Peneriman Elektronik Telah Dikirim Ke Email Kita Lihat Ya Apa Respon Anda Terhadap Pelayanan Ini Puas Atau Tidak Puas Kalau Saya Puas Ya Klik Yang Warna Ini Tidak Puas Tapi Kalau Saya Puas Saja Nah Klik Yang Ini Puas Nah Sudah Nah Setelah Itu Kita Klik Yang Ini Selesai Kita Klik Nah Nah Muncul Sudah Disini Nah Buktinya Buktinya Sudah Sudah Selesai Kita Ambil Di E-mail Kita Cek E-mail Kita Kita Buka Kotak Masuk Nah Ini Kan Muncul Ini E-piling Bukti Penerimaan Ketan Kita Buka E-mail Ketan Masuk Nah Ini Sudah Berikut Ini Adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda Atas Nama Saya Pajaknya Ini Nah Lalu Bukti Ini Kita Simpan Caranya Bagaimana Disini Ada Titik 3 Nah Lalu Kita Unduh Kita Unduh Kita Download Atau Bisa Kita Print Screen Bisa Juga Kita Bisa Download Ini Mana Fasilitas Download Lupa Oh Ini Ada Cetak 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 Nah Cetak Cetak Ini Sudah Langsung Diprint Kalau Kita Kebetulan Tidak Punya Print Kita Simpan Aja Dulu Ke PDF Ya Nah Ini Sep SPDF Jadi Kalau Langsung Terhubung Laptop Kita Dengan Printer Klik Printer Tapi Kalau Saya Nggak Ada Terhubung Jadi Simpan Aja PDF Kita Klik Sep SPDF Nah Sep Ini Baru Saya Klik Sep Selesai Nanti Kita Bisa Lihat Ini Buktinya Ini Disini Dimasuk Di Download Ini Kita Kasih Nama Jadi Sini Sudirman Toko 2019 Baru Kita Klik Save Nah Selesai Sudah Bapak Ibu Sekalian Demikian Cara Pengisian SPD Tahunan 2019 Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Untuk Like Jika Memang Video Ini Menurut Anda Bermanfaat Dan Share Sahabat Sahabat Lain Siapa Tahu Membutuhkan Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Lockout Kalau Sudah Lockout Lockout Supaya Aman Tidak Dimasuki Yang Lainnya Oke Terima Kasih Salam Bicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh